Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Afanisi Setiawan Kelas BPKH 2A NIRM 04-03-16-359 Disini saya akan mempercayai tentang judul komunikasi intrapersonal dosen pengampu Pak Andi Warnein SST MIKOM Yang pertama pengertian komunikasi intrapersonal Devito 1992 Intrapersonal communication is definite as communication that takes place between two persons who have a clearly established relationship that people are in some communication Jadi mulianan 2005 Komunikasi antrapersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tetap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun non-verbal Kesimpulan Komunikasi intrapersonal adalah terjadi hubungan yang jelas antarpersonal yang dilakukan secara tetap muka dan menyebabkan adanya suatu interaksi Karakteristik Menurut Harjana 2007 Karakteristik komunikasi intrapersonal 1. Melibatkan di dalamnya berlaku verbal dan non-verbal 2. Melibatkan berlaku spontan tepat dan rasional 3. Komunikasi antarpribadi tidaklah statis melainkan dinamis 4. Melibatkan umpan balik pribadi hubungan interaksi dan koherensi atau pernyataan yang satu harus berkaitan dengan pernyataan yang lain sebelumnya 5. Komunikasi antarpribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan 6. Melibatkan di dalamnya bidang prestasi Tujuan komunikasi intrapersonal Belajar tentang diri sendiri dan orang lain Menjalin keakrapan untuk membentuk hubungan Mempengaruhi antara mengontor sikap dan berlaku orang lain Sarana, hiburan atau menyenangkan diri dan tukar pikiran Membantu orang lain yang kesulitan Selanjutnya, faktor yang pengaruhi komunikasi intrapersonal Menurut Jaruddin Rahmat 2007 komunikasi intrapersonal dipengaruhi oleh 1. Persepsi intrapersonal 2. Konsep diri 3. Atraksi intrapersonal 4. Hubungan intrapersonal Persepsi intrapersonal pengaruh kebutuhan kesiapan mental suasana emosional dan latar belakang budaya yang menentukan interpretasi kita pada sensasi Selanjutnya, faktor situasional pada persepsi intrapersonal Deskripsi verbal Petunjuk proxemic Petunjuk kinesik Petunjuk wajah Petunjuk paralinguistik Petunjuk artefaktual Selanjutnya, konsep diri William De Brooks Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita yang bersepat psikologis, sosial, dan fisis Konsep diri meliputi apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan tentang diri Anda Anita Taylor Konsep diri sebagai alluding and feel about you The intercomplex of beliefs and attitudes you hold and attitudes you hold about yourself Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsep diri Setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya membuka diri Pertaya diri Selektivitas Berikut orang yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan 5 hal Yang pertama Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah Yang kedua Ia merasa setara dengan orang lain Yang ketiga Ia menerima pujian tanpa rasa malu Yang keempat Ia menyadari bahwa setiap orang yang mempunyai berbagai perasaan keinginan dan berlaku yang tidak seluruhnya di masyarakat Yang ke enam Ia mempunyai dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek keberbadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya Selanjutnya Atraksi interpersonal Atraksi interpersonal dengan bahasa sederhana ini berarti dengan mengetahui siapa tertarik kepada siapa atau siapa mengundari siapa Kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi Fakta-faktor personal yang mempengaruhi atraksi intrapersonal Berikut kesamaan karakter personal Terus terkenan emosional atau stres Bariga diri rendah Isolasi sosial Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-cuma